Kita semua bersyukur ya, prosesi pelantikan atau pengucapan sumpah presiden dan tempat kepresiden terpilih di depan majelis berlangsung dengan aman, lancar, dan fitnah. Sesuatu yang luar biasa yang tadi saya sampaikan bahwa ini proses puncak dari demokrasi, dari proses demokrasi yang kemarin kita laksanakan yaitu pemilihan presiden. Nah puncaknya hari ini adalah pelantikan atau pengucapan sumpah. Dan itu berjalan dengan baik. Lalu yang kita juga harus apresiasi, Pak Presiden Terpilih menyampaikan dengan detail apresiasi yang dikit terhadap semua mantan presiden. Semua pimpinan-pimpinan kita itu luar biasa. Lalu yang menjadi underline juga tadi bahwa kita harus bersatu. Modal kekuatan kita itu di persatuan. Ayo bersatu-bersatu, itu yang kita underline. Dan itu modal kita ke depan. Modal kita ke depan dengan persatuan, dengan persatuan, maka kita yakin bangsa ini akan menjadi bangsa yang disegani. Lagi saya sampaikan sama beliau pas di jalan, Pak Bidateng, bersatu-bersatu. Banyak pihak lain atau bangsa lain yang tidak juga begitu rela kalau kita itu kuat banget. Kiri gotong royong yang sudah dibuat oleh Modal Padar kita itu yang harus dipertahankan. Makanya kalau persatuan ini kuat, politik dalam negeri kita stabil, maka kita upgrade, kita dorong presiden kita, bagi kepala negara dan kepala pemerintah untuk bermain di kacang-kacang global. Itu yang mau hal-hal. Ya, ini amanah yang luar biasa. Ini adalah amanah terbesar di negara demokrasi yang ada di dunia. Sampai pasti belum pernah ada presiden elektif yang terpilih dengan berapa, jadi 80 juta lebih. Ya kan, itu luar biasa. Mandat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran itu mandat yang luar biasa. Yang mandat ini adalah global terbesar membangun lagi-lagi persatuan. Kemajuan Indonesia itu adalah kemajuan daerah. Kami sebagai wakil-wakil daerah itu akan mendorong program-program kecepatan kalau punya pembangunan utangannya di daerah, agar bangsa ini betul-betul menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang disegani, dan pada saatnya nanti 2045, 100 tahun Indonesia, kita akan mencapai kecepatan. Pasti beliau itu seorang patriotik, itu udah pasti. Tadi kan beliau out of box, tanpa teks below. Yang tidak merdeka itu tidak pergeri, itu dasar. Itu sepilih, tapi buat saya itu menurut pesannya itu dasar. Beliau patriot, beliau negarawan, zero enemy. Jadi thousand, apa namanya, friend is kurang. Jadi satu lawan, satu enemy itu terlalu banyak. Itu sebenarnya kata-kata yang buat saya itu ciri seorang negarawan. Seribu teman itu kurang, satu musuh itu terlalu banyak. Makanya saya lihat patriot, patriot, negarawan, itu cinta butuh sama bangsa. Dan mudalnya, kita support. Mas Ukan, kemarin waktu tentang perigara, ada pesan dari Pak Prabu. Sama saya juga, pimpinan atau teman. Jadi sebenarnya begini, bukan hanya di politik. Kita lihat fenomena-fenomena muda itu bukan hanya terjadi di dunia politik. Dunia usaha, dunia manapun itu, sudah saatnya memang generasi muda, potensi-potensi muda itu muncul. Jadi kita percaya dan yakin bahwa dengan legitimasi yang kuat, dengan mandat yang luar biasa kepada Pak Prabu dan Mas Ibran itu mudalnya. Dan kita akan support itu. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih telah menonton